Intro Belum duduk Orang Kristen paling suka duduk ya Kasih tau yang cowok Kamu ganteng banget pagi hari ini Dan cewek kasih tau kamu cantik banget hari ini Jangan terbalik, jangan terbalik, jangan terbalik Oke Kita berikan tepuk tangan buat teman-teman President Worship yang sudah melayani kita Shalom, selamat pagi semuanya Apa kabar? Wow, pada jam 10 selalu penuh Penuh dengan keringat Penuh dengan panas Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan Judulnya More of Him, Less of Me Seperti tadi Bapak Ibu yang sudah dengar Suara Gembala dari Bapak Gembala Senior kita Bulan ini kita akan Berkotba atau mengajar Dengan tema Christ Likeness Atau keserupaan dengan Kristus Kalau boleh saya boleh bertanya Berapa banyak dari Bapak Ibu dalam ruangan ini Yang Anda adalah regular member Atau pengunjung yang selalu datang di tempat ini Boleh lihat tangan Anda termasuk jemaat ya Termasuk jemaat Berarti banyak yang jalan-jalan dong Coba-coba, can I see your hands Yang regular members yang attendants Termasuk yang sudah berjemaat maupun belum Tapi sering kesini Oke, 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 thank you, thank you, thank you buat tangannya Kenapa saya bertanya hal tersebut? Karena kalau saudara sudah merupakan bagian daripada GBI Rokuta Maka Alkitab berkata, bukan saya berkata Alkitab berkata, saudara tidak bisa hanya menjadi Ini saya pakai ilustrasi Pemanas bangku gereja Saudara pernah dengar istilah itu? Ada berapa daya itu Datang duduk dengar doa Apa itu, doi Kasih persembahan Terus saudara pulang doa berkat Tapi Gereja adalah tempat Dimana saudara diproses Seperti tadi dikatakan Bapak Gembala Untuk menjadi serupa dengan Kristus Amin Dan komunitas ini Saling melayani satu dengan yang lain Sehingga Kalau saudara hanya datang sebagai pemanas bangku gereja Proses untuk menjadi serupa dengan Kristus Bisa saja terjadi Mungkin di luar sana Tetapi Gesekan yang paling besar biasanya terjadi Waktu saudara melayani Tuhan Yang sudah melayani ngerti apa yang saya maksudkan disini Dan Kalau saudara punya tujuan Sama seperti Alkitab berkata Bahwa tujuan kita adalah Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Maka melayani adalah Hal yang Wajib Untuk setiap orang percaya Ambil Andil di dalamnya Atau ikut serta di dalamnya Terserah saudara mau melayani apa saja Melayani tidak harus berkotba Pegang mic di depan Nyanyi dan segala macam Belum tentu ini melayani juga Karena melayani dimulai dengan motivasi hati yang benar Amin Dan Jadi dari depan sini Saya Sampaikan Anjuran ini Untuk Bapak Ibu Untuk Jangan hanya Jadi jemaat Biasa saya tahu Banyak orang sekali kecewa dalam pelayanan Sehingga mereka akhirnya Tidak mau lagi terlibat dalam pelayanan Setuju? Nah yang diam itu berarti setuju Yang diam itu berarti setuju Saudara pernah dilukai dalam sebuah pelayanan Di tempat lain mungkin Dan tempat ini merupakan tempat persembunyian Saudara Jangan Jangan Karena prosesnya Prinsipnya tetap sama Untuk proses menjadi serupa dengan krisis Yaitu lewat Pelayanan Judulnya adalah More of him Less of me Him disini maksudnya Tuhan bertambah besar Dan saya bertambah kecil Saya akan mulai dengan ayat Nats kita pada bulan ini Kalau saudara punya kalender GBI rock di rumah Maka ayat ini Ada di kalender saudara Untuk bulan November Saya bacakan buat Bapak Ibu Roma 8 ayat 29 Sebab Semua orang yang dipilihnya dari semula Katakan dipilihnya Mereka juga ditentukannya dari semula Katakan ditentukannya Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Katakan menjadi serupa Supaya iya Anaknya itu Menjadi yang sulung Tadi kata Pak Gembala Lauta Yang paling gede Yang paling tua Ya The oldest one Di antara Banyak Saudara Saudara Perhatikan ayat ini Di kalimat Awalnya Dikatakan ada kata Kita dipilih Dan kita ditentukan Setuju? Kata di Dipilih Ditentukan Artinya hal ini dilakukan Bukan oleh kita Tetapi oleh Tuhan Setuju? Bukan dilakukan oleh suara Karena saudara Dipilih Saya ditentukan Berarti pemilihan Dan penentuan Ini bukan saya mau Bukan kehendak saya Bukan keinginan saya Bukan perencanaan saya Tetapi ini adalah Kehendak rencana Allah sendiri Buat kehidupan Saudara dan saya Untuk dipilih Dan ditentukan Kalau saudara percaya Katakan amin Oke Dan Setelah kita dipilih Dan ditentukan Ada tujuannya Jelas Alkitab berkata Ada tuh Tujuannya Kita pilih Kita tentukan Habis itu ngapain Ya kan Nah kalimat berikutnya Bilang Untuk Menjadi apa Serupa dengan Gambaran anaknya Menjadi serupa Dengan Yesus Menjadi serupa Dengan Kristus Amin Jadi saudara dan saya Ditentukan dan dipilih Bukan untuk supaya Gaya-gayaan Saya orang pilihan Saya orang yang ditentukan Lu enggak Lu orang buangan Bukan Tapi saudara punya Tujuan yang jelas Setelah dipilih Dan ditentukan Bukan untuk Hanya sekedar Saudara datang Menjadi jemaat Di gereja ini Sekedar saudara Datang ikut ibadah Sekedar saudara Diberkati Saudara Diblepaskan Saudara dipulihkan Keluarga ekonomi Saudara Kesehatan saudara Bukannya sekedar itu Tetapi ada sebuah Tujuan yang jauh lebih besar Jauh lebih mulia Daripada sekedar Berkat just money Dan itu dikatakan Adalah menjadi Serupa dengan Dengan Allah Atau dengan Kristus Saya suka Kalau jemaat Ada yang semangat Teriak-teriak di bawah Kalau saudara gas Saya gas juga Kita gas-gasan Jadi jelas Sekali tujuannya Banyak orang Kristen Berpikir bahwa Kita habis dipilih Dan ditentukan Kita jadi kaya Kita jadi makmur Kita diberkati Itu saya bilang Efek samping Betul Itu efek samping Itu bonus Tetapi Alkitab jelas Berkata tujuan utama Dan terutama Saudara Ditentukan dan dipilih Oleh Allah Itu karena Untuk menjadi serupa Dan segambar Dengan Kristus Saudara Perhatikan baik Kata ditentukan Dan dipilih Itu adalah Sebuah anugrah Kasih karunia Buat saudara Dan saya Yang Mimpi pun kagak Saudara paham Maksudnya Idam-idamkan pun Enggak Tapi itu Semata-mata Tuhan Lewat kedaulatan Dan kasihnya Datang buat Saudara Dan dia Ambil Saudara dia Pilih Dan dia tentukan Maupun Belum tentu Bisa dapat Setuju? Karena ada kata Ditentukan Dipilih Oleh Allah Dan saudara Harus menghargai Pilihan ini Saudara harus mengerti Pilihan ini Bahwa tujuannya Bukan sekedar Saudara jadi orang Kristen Sekedar saudara Ikut perkumpulan orang Kristen Dan diberkati Dan segala macam Tetapi tujuannya Jelas menjadi serupa Dengan Kristus Nah mari saya lihat Kasih lihat Bapak Ibu Bahwa ada sebuah Peringatan Kalau tujuan kita Adalah menjadi serupa Dengan Kristus Ada peringatan Di dalam Roma 12 Ayat 2 Ayat yang sangat terkenal Sekali orang Kristen Pasti tahu Roma 12 Ayat 2 Janganlah Kamu apa? Menjadi serupa Kata yang sama muncul Serupa Dengan Nah kali ini bukan Kristus Dunia ini Tapi berubah oleh Pembaruan budimu Sehingga kamu dapat Membedakan Mana kendak Allah Yang baik Berkenan Dan yang Sempurna Oke Dia katakan disini Jangan Menjadi serupa dengan Dunia Karena kenapa? Kalau serupa dengan dunia Kita tidak tahu Kehendak Allah Kehendak Allah Yang baik Berkenan Dan yang Sempurna Itu apa tadi? Serupa dengan Kristus Kristus Dengan kata lain Saya simpulkan Kalau sodara Menjadi serupa Dengan dunia Otomatis Tujuan Allah Bagi kehidupan sodara Untuk menjadi serupa Dengan Kristus Gagal Karena sodara Menjadi serupa Dengan yang lain Yaitu dengan yang Dunia Bukan Tujuan Allah Yang sempurna Yang baik Berkenan Yaitu Sodara Tentukan dipilih Untuk serupa Dengan Anaknya Kristus Sehingga Kalau mau menjadi Serupa dengan Kristus Berarti Kita harus Tidak serupa Dengan Du Setuju Amen Ini sedikit Ya berpikirlah Buat orang Kristen Katanya Kalau ke gereja itu Jangan cuma Bawa hati Bawa otak juga Artinya Kalau mau menjadi Serupa dengan Kristus Berarti Tidak serupa Dengan Dunia Kalau mau jadi Serupa dengan Dunia Berarti Tidak serupa Dengan Kristus Intinya Seperti itu Nah Sebuah prinsip lagi Yohanes Membaptis Berkata dalam Injil Yohanes 3 Ayat 30 Yang tadi saya pakai Sebagai judul Daripada firman Tuhan Pagi hari ini Injil Yohanes 3 ayat 30 Berkata seperti ini Ia Harus Makin Besar Siapa Ia disini Yesus Dan Tetapi Aku Harus Makin Kecil Nah 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 Dikatakan oleh Yohanes Pembaptis Pada saat Dia ditentukan oleh Tuhan Menjadi Pembuka jalan Perintis Bagi pelayanan Yesus Di muka bumi ini Saudara pernah dengar cerita itu bukan Yohanes Pembaptis Sebagai pelopor Perintis Pembuka jalan For rider Jadi Yesus Mau pelayanan Yohanes yang Memperkenalkan Yang promosi Oke Dia punya pengikut Yohanes Pembaptis Punya pengikut Punya murid Mungkin bisa lebih banyak Daripada murid Yesus Yang waktu itu baru mulai Pelayanan Tetapi Yohanes Mengerti betul Tujuan Allah Dalam kehidupannya Bukan aku Tambah besar Kristus Tambah kecil Tetapi Tujuan Allah Adalah Ia Harus Makin Besar Makin Nampak Makin Nyata Makin Terlihat Saya Harus Makin Kecil Kata Kecil Di sini Tidak ada Hubungannya Dengan Fisik Jadi Berbagialah Anda Yang tidak Kecil Karena Bukan Soal Fisik Tetapi Akunya Diri Kita Itu Harus Makin Kecil Karena Kalau Aku Makin Besar Otomatis Kristus Makin Kecil Setuju Karena Tadi Dibilang Kalau Serupa Dengan Dunia Otomatis Tidak Serupa Dengan Kristus Kalau Serupa Dengan Kristus Otomatis Tidak Serupa Dengan Dunia Makin Besar Kristus Makin Kecil Kalau Kristus Makin Besar Aku Makin Kecil Tidak Bisa Dua-duanya Bersamaan Besar Setuju Tidak Bisa Salah Satunya Mana Yang Paling Nampak Mana Yang Terlihat Mana Yang Paling Mendominasi Saya Bawa Sudara Dalam Sebuah Cerita Untuk Menyimpulkan Tentang Keserupaan Dengan Kristus Saya Ambil Dari Cerita Perjalanan Bangsa Israel Dibebaskan Dari Mesir Saya pakai Ayat Ulangan 26 Ayat 8 Sudara Harus Tahu Cerita Dari Sekolah Minggu Di Ibadah Umum Pun Dipakai Sebagai Ilustrasi Cerita Bagaimana Allah Membebaskan Umat Pilihannya Yaitu Gambaran Kita Israel Amin Umat Pilihan Yang Ditentukan Dibebaskan Dari Perbudakan Mesir Kemudian Dibawa Kepada Tanah Perjanjian Yaitu Kanaan Ulangan 26 Ayat 8 Berkata Seperti Lalu Tuhan Membawa Kami Keluar Katakan Keluar Berarti Tadinya Di Dalam Dimana Itu Di Mesir Setuju ya Dengan Tangan Yang Kuat Dengan Tangan Tuhan Yang Kuat Lengan Yang Terancung Dengan Kedasyatan Yang Besar Dan Dengan Tanda Tanda Serta Mujizat Mujizat Sudara Masih ingat Nonton Film Exodus Bagaimana Tuhan Membawa Keluar Israel Dari Mesir Berapa Tulah KRC Berapa Tulah Kalau Tidak Bisa Jawab Rocky Masih Buka Lowongan Sudara Kembali Ke sana Dan Belajar Ya Ya Sepuluh Tulah Banyak Bapak Ibu Dan Itu Semua Adalah Tanda Tanda Yang Heran Ya Sungai Sungai Nil Yang Mereka Sembah Sebagai Pemujaan Mereka Tempat Dewa Mereka Bermukim Jadi Darah Datang Nyamu Kodok Belalang Segala Macam Anak Sulung Mati Mau Bebaskan Satu Bangsa Israel Tuhan Buat Dengan Banyak Tanda Tanda Heran Dengan Kedasyatan Untuk Apa Untuk Membawa Mereka Keluar Dari Mesir Nah Prosesnya Tahapannya Seperti Ini Dibawa Keluar Dari Mesir Perjalanan Menuju Tanda Perjan Perjanjian Atau Kanan Lewat Sudara Tahu Bukan Jalan Tol Setuju Ya Bukan Jalan Jalan Setapak Yang Penuh Dengan Taman Bisa Foto Foto Dan Selfie Betul Kalau Bapak Ibu Sudah Pernah Perjanjian Ke Israel Ke Holy Land Sudara Tahu Betul Waktu Sudara Keluar Naik Bus Dari Mesir Menuju Ke Israel Negara Israel Maka Itu Lewat Satu Perjalanan Yang Sudara Tidak Mau Ada Disana Manas Kering Tidak Ada Makanan Tidak Tidak Ada Air Tidak Ada Fasilitas Dan Saya Masih Ingat Betul Cuma Di Tengah Tengah Ada Sebuah Restoran Untuk Kita Singgah Makan Siang Tidak Ada Pilihan Lain Dan Saya Masih Ingat Sekali Dia Nasi Nasi Campur Daging Kambing Kayak Kebuli Kebuli Gitu Tidak Tau Yang Maaf Kata Dagingnya Kita Kunyah Sampai Capek Ensel Ensel Disini Sampai Capek Tidak Ada Pilihan Lain Maka Pada Saat Itulah Semua Cadangan Makanan Dari Tas Ibu Ibu Keluar Sudah Tau Isinya Apa Dendeng Ikan Teri Sambal Abesi Indomie Goreng Semua Keluar Karena Kenapa Tidak Ada Pilihan Lain Bangsa Israel Di bawah Keluar Pada Zaman Itu Belum Ada Bawa-bawa Makanan Instan Sudara Dan Di Padang Gurun Ini Mereka Mengalami Hal Yang Disebut Dengan Proses Mesir Adalah Tempat Sudara Dan Saya Diperbudak Oleh Dosa Hawa Nafsu Setuju Sudara Di sana Statusnya Adalah Budak Dosa Budak Daripada Diri Sudara Sendiri Semua Keinginan Yang Jahat Semua Hawa Nafsu Setuju Keinginan Daging Sudara Berlomba Untuk Memuaskan Diri Di Sana Padang Gurun Adalah Alat Yang Tuhan Pakai Untuk Memproses Bangsa Israel Yaitu Kita Supaya Dia bertambah Besar Saya Bertambah Kecil Amen Supaya Serupa Dengan Kristus Tidak Menjadi Serupa Dengan Dunia Itu Terjadi Di Padang Gurun Tanah Perjanjian Adalah Kepenuhan Kristus Kedewasaan Penuh Saudara Dan Saya Yang Sampai Kalau orang Lihat Langsung Mereka Bilang Yesus Ya Kira-kira Begitu Nampak Jelas Terlihat Jelas Tercetak Jelas Bahwa Saudara Serupa Dengan Kristus Tanah Perjanjian Kita Sekarang Ada Dimana Halo Jemaat Rokute Ada Dimana Di Tengah Tengah Yang Tadi Saya Bilang Dagingnya Kalau saudara Kunyah Sampai Capek Ansel Mulut Saudara Yang Saudara Harus Kasih Keluar Cadangan Semua Di Padang Gurun Inilah More Of Jesus Less Of Me Dia Semakin Bertambah Aku Harus Semakin Berkurang Karena Di Padang Gurun Ini Tempat Yang Tepat Untuk Menjadikan Hal Itu Jadi Kenyataan Supaya Tujuan Allah Yang Baik Berkenan Dan Sempurna Itu Kita Menjadi Serupa Dengan Krisus Terjadi Di Tempat Itu Di Padang Gurun Nah Saya Kasih Lihat Saudara Sekarang Di dalam Bilangan 14 Ayat 3 Sampai 4 Ketika Bangsa Israel Sudah Di Depan Tanah Perjanjian Sudah Di Depan Tinggal Masuk Cuma Gara-gara Para Pengintai Balik Kasih Tahu Bahwa Eh Itu Di Dalam Tanah Perjanjian Di Kanan Orang Raksasa Lu Masuk Lu Mati Lu Jadi Dendeng Di Kita Habis Digiling Halus Halus Jadi Onde Jadi Basu Kamu Matilah Pokoknya Maka Bangsa Israel Berkata Dalam Bilangan 14 Mengapakah Tuhan Membawa Kami Ke Tanah Perjanjian Supaya Kami Tewas Oleh Pedang Dan Istri Serta Anak Kami Menjadi Tawanan Sudara Lihat Kalimat Berikut Ini Bangsa Israel Sendiri Yang Ngomong Bukankah Lebih Baik Kami Pulang Ke Mesir Dan Mereka Berkata Seorang Kepada Yang Lain Israel Dengan Israel Berkata Baiklah Kita Mengangkat Seorang Pemimpin Dan Let's Go Home Dan Mari Kita Pulang Kata Pulang Berarti Mesir Adalah Kampung Halaman Ada Menrokute Oke Oke Mesir Adalah Kampung Halaman Karena Dia bilang Apa Pulang Bangsa Israel Pengen Pulkam Pengen Balik Kembali Kampung Halaman Mereka Mesir Memang Betul Bangsa Israel Lama Banget Di Mesir Waktu itu 400 Tahun Mereka Diperbudak Di Mesir Nah Sudah Mesti tahu Kata Diperbudak Artinya Semua Fasilitas Dicabut Setuju Setuju Kalau Diperbudak Artinya Semua Fasilitas Dicabut Kalau Kamar Kos-kosan Pakai AC Enggak Kira-kira Kalau Budak Kipas Angin Sudah Syukur Setuju Seorang Enggak Protes Eh Kamar Saya Pakai AC Nggak Bisa Budak Budak Enggak Suara Untuk Minta Hak Setuju Kalau Dia punya Kepala Prajurit Atau Rajanya Suka Dengan Anak Perempuan Sudara Dia Mau Ambil Sudara Kasih Enggak Harus Kasih Karena Budak Enggak Punya Hak Untuk Menahan Harus Melepaskan Eh Benar Enggak Namanya Budak Dia Enggak Mulai Milih Enggak Mulai Seenaknya Dia Semua Dibawa Peraturan Karena Sedang Diper Budak Oke Siapa Yang Pimpin Mereka Siapa Yang Pimpin Mereka Musa Pertanyaan Siapa Musa Sudara Tau Kan Musa Pernah Tinggal Di Mesir Dia Pangeran Dia Orang Kedua Setelah Raja Firaun Karena Musa Diambil Seorang Masih Ingat Ceritanya Dari Sungai Nil Di Orang Ibrani Diambil Dan Diangkat Dari Ratu Angkat Jadi Pangeran Berarti Kalau Pangeran Tidur Di AC Atau Non AC Kalau Dia Suka Tinggal Ambil Bukan Setuju Berarti Fasilitas Siapa Yang Lebih Banyak Musa Atau Bangsa Israel Musa Tidur Di Kamar AC Tinggal Bangun Makan Anggur Makan Roti Bangun Bi Indomie goreng Indomie goreng Jalan Betul Mandi Siapin Air panas Air panas Jalan Pangeran Tapi Siapa yang Pengen pulang Siapa yang Pengen pulang Yang Tidak Pakai AC Yang Anaknya Diperkosa Yang Pekerjaannya Diambil Yang Tidak Punya Hak Yang Diperbudak Sudara Tahu Kalau 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 Seorang Raja Kedinginan Saya Pernah Baca Raja Raja Yang Bengis Bengis Kalau Dia Kedinginan Musim Dingin Dia Mau Hangatkan Kaki Budak Disuruh Masuk Perutnya Dibelih Kakinya Dimasukin Kedalam Budak Punya Perut Supaya Kakinya Hangat Yang Kata lain Budak Mati Gitu Raja Gak Boleh Protes Karena Budak Tapi Aneh Banget Bangsa Israel Pengen Pulang Gak Apa Perut Dibelih Anak Diperkosa Pekerjaan Diambil Gak Punya Hanya Gak Apa Kami Ingin Pulang Ke Mesir Padahal Yang Harus Ingin Pulang Yang Pernah Mengecap Kenikmatan Yang Di Mesir Musa Baca Di Alkitab Musa Gak Pernah Ngomong Sekalipun Saya Pengen Pulang Ke Mesir Tapi Budak Pengen Pulang Dan Israel Ini Adalah Gambaran Saudara Dan Saya Begitu Saudara Ada di bawah Sebuah Tekanan Pengen Pulang Begitu Di sebuah Stres Tekanan Godaan Pulang Ke Mesir Apa tadi Itu Mesir Semua Kedagingan Kita Manusia Lama Kita Kecenderungan Dosa Kita Kita Ingin Balik Ke Situ Seperti Rasul Paulus Bilang Ada Yang Baik Bukan Yang Baik Saya Ingin Lakukan Tetapi Yang Jahat Saya Ingin Lakukan Kita Ingin Pulang Selalu Di sana Saudara Kalau Kepepet Lebih Cenderung Jujur Atau Berbohong Bohong Kita Ingin Selalu Balik Ke Mesir Padahal Kita Sudah Tahu Di Mesir Kita Di Perbudak Mesir Bagi Bangsa Israel Bukan Lagi Sebuah Lokasi Atau Negara Bukan Mesir Bagi Bangsa Israel Sudah Menjadi Sebuah Okupansi Atau Hunian Di Dalam Diri Israel Mesir Bukan Sebuah Tempat Atau Lokasi Lagi Tapi Mesir Sudah Menjadi Sebuah Hunian Di Dalam Hati Bangsa Israel Mesir Sudah Di Dalam Bangsa Israel Sehingga Kalau Saudara Baca Tadi Ayat Ayat Ini Tuhan Melakukan Dengan Tanda Tanda Serta Mujisat Mujisat Tidak Mempan Untuk Mencegah Bangsa Israel Balik Masir Sudara Perhatikan Baik Mujisat Tidak Menjamin Sudara Tidak Balik Kepada Kehidupan Lama Setuju Tanda Tanda Heran Tidak Menjamin Sudara Tidak Balik Kepada Kehidupan Lama Bukti Siapa Yang Pernah Lihat Laut Terbelah Siapa Yang Pernah Lihat Roti Turun Dari Langit Kecuali Bangsa Pulang Kampung Balik Ke Perbudakan Balik Kepada Kehidupan Lama Walaupun Sudah Lihat Tanda Mujisat Perhatikan Baik Bapak Ibu Jangan Kejar Mujisat Dan Tanda Karena Itu Bukan Proteksi Yang Baik Untuk Sudara Tidak Balik Ke Mesir Tidak Jaminan Disana Lanjut Ini Keluaran 16 Ayat 2-3 Adalah Ketiga Kalinya Bangsa Israel Bersungut Di Di padang gurun itu Bersungut-sungutlah Segenap Jemaah Israel Kepada Musa Dan Harun Berkata Kepada Merah Kalau kami Mati Tadinya Di tanah Mesir Oleh Tangan Tuhan Ketika kami Duduk Menghadapi Apa Sudara Catat Baik Kuali Isinya Daging Emang Benar Mesir Itu Lambang Daripada Kedagingan Amen Yang suka Daging Kedagingan Itu Manusia Lama Kita Flash Keinginan Daging Kita Nanti Kita Baca Galatia 5 Perbuatan Perbuatan Kedagingan Itu Apa Saja Mereka Langsung Ingat Daging Mesir Ada Daging Dan Makan Roti Sampai Kenyang Sebab Mereka Lupa Pada Halipadan Gurun Tuhan Kasih Roti Mana Turun Selama 40 Tahun Buat Mereka Support Mereka Sebab Kamu Membawa Kami keluar Kepadan Gurun Ini Untuk Apa Membunuh Seluruh Jemaah Ini Dengan Kelaparan Mereka Punya Saya Tahu Ide Ini Kata Ini Muncul Di Kepala Mereka Dari Mana Tuhan Punya Niat Untuk Membunuh Mereka Lucu Banget Dia Kasih Keluar Dari Perbudakan Yang Sudah Jelas Jelas Gak Usah Dibunuh Sudah Mati Benar Gak Budak Zombie Gak Punya Hak Apa Belum Dibunuh Sudah Mati Tapi Waktu Mereka Keluar Dibawa Keluar Dimerdekakan Mereka Bisa Punya Perkataan Seperti Tuhan Ingin Bunuh Kita Disini Eh Gak Usah Perlu Dibunuh Bos Lu Udah Mati Disana Ini Gak Perlu Dibunuh Pertanyaan Apakah Kalimat Ini Benar Atau Tidak Tuhan Memang Niat Membunuh Mereka Ada Benar Ada Tidak Benarnya Adalah Memang Tuhan Niat Untuk Membunuh Bangsa Israel Tapi Bukan Israelnya Tuhan Ingin Bunuh Mesir Yang Ada Di Dalam Israel Dia Pakai Padanggurun Ini Sebagai Alat Sebagai Tulus Sebagai Perpanjangan Tangannya Supaya Dia Sembelih Dia Bunuh Dia Potong Semua Mesir Keinginan Daging Manusia Lama Yang Ada Di Dalam Hati Bangsa Israel Supaya Ketika Mereka Masuk Ke Tanah Perjanjian Mereka Sudah Kepenuhan Kristus Serupa Dengan Kristus Amen Bapak Ibu Sehingga Dia Emang Niat Untuk Membunuh Mesir Mesir Yang Ada Di Dalam Kita Manusia Manusia Lama Kita Keinginan Keinginan Daging Kita Perbuatan Perbuatan Daging Kita Dia Mau Bunuh Supaya Apa Ingat Kalau Aku Bertambah Kecil Dia Bertambah Besar Caranya Gimana Apa Harus Dibunuh He Wants To Kill You So You Can Live For Him Dia 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 Bunuh Yang Di Dalam Sodara Dia Mau Sembeli Lewat Padang Gurun Keinginan Manusia Lama Sodara Supaya Kristus Nyata Di Dalam Kehidupan Kita Karena Selama Mesir Itu Masih Ada Tidak Bisa Dua-duanya Memancar Keluar Antara Kristus Dan Mesir Salah Satu Harus Dipunuh Dan Padan Gurun Adalah Alat Filipi 3 Ayat 10 Yang Ku Kehendaki Ialah Mengenal Dia Yesus Kuasa Kebangkitannya Yesus Persekutuan Dalam Penderitanya Yesus Dimana Aku Menjadi Serupa Dengan Kristus Di Dalam Di Dalam Apa Bapak Ibu Kematian Supaya Aku Akhirnya Beroleh Kebangkitan Dari Ah Jelas Sekali Ternyata Untuk Menjadi Serupa Dengan Tuhan Tidak Ada Jalan Lain Lewat Mati Amen Mesirnya Harus Mati Kalau Enggak Saya Tidak Bisa Menjadi Serupa Sehingga Salib Kristus Satu-satunya Jalan Untuk Sudara Dan Saya Menjadi Serupa Dengan Kristus Sudara Gak Bisa Tengking Setuju Gak Bisa Dengan Doa Puasa Saja Tapi Lewat Salib Kristus Maksudnya Gimana Pak Daging Sudara Kehidupan Lama Sudara Hawa Nafsu Sudara Keakuan Sudara Harus Disalibkan Harus Disangkal Dan Disalibkan Karena Itu Satu-satunya Jalan Sudara Dan Saya Menjadi Serupa Dengan Kristus Nah Mari Kita Lihat Sebagai Kesimpulan Galatia 5 Ayat 19 Sampai 24 Boleh Ditampilkan Saya Baca Sama-sama Tentang Tadi Yang Saya Bila Perbuatan Daging Yang Mau Dimatikan Mau Dibunuh Oleh Allah Karena Kalau Enggak Kita Akan Kembali Ke Mesir Kita Baca Sama Satu Dua Tiga Perbuatan Daging Telah Nyata Percabulan Kecemaran Hawa Nafsu Penyembahan Berhala Sihir Perseteruan Perselisihan Iri hati Amara Kepentingan Diri Sendiri Percideraan Roba Mecah Dengki Kemabukan Pestapora Dan Sebagainya Terhadap Semuanya Itu Kuperingatkan Kamu Seperti Yang telah Kubuat Dahulu Bahwa Barang Siapa Melakukan Hal-hal Yang demikian Ia Tidak Akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Allah Berikutnya Tetapi Buah Roh Ialah Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Tidak Ada Hukum Yang menentang Hal itu Barang Siapa Menjadi Milik Krisus Yesus Ia Telah Menyalipkan Daging Dengan Segala Hwa Nafsunya Dan Dia ingin Bunuh Daging Kita Amen Karena setelah Daging Kita mati Buah Keluar Setuju? Buah Adalah Kata Akibat Betul? Buah itu adalah Sebuah Hasil 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 Dari Kedagingan Yang dimatikan Hasil Dari Kedagingan Yang disalipkan Hasil Dari Padanggurun Untuk Membunuh Mesir-Mesir Yang ada Di dalam Setiap Diri kita Sehingga Buah Buah ini Muncul Kalau Buah ini Muncul Sudara Baca Semua Buah ini Maka Itu yang Disebut Dengan Serupa Dengan Kristus Terima kasih Sudah mendengarkan Saya pagi hari ini Tuhan memberkati Setiap hati Sudara Terima kasih Terima kasih Terima kasih